Oke, kita lanjutkan ke kursus, kursus Zaitel Tewas atau halaman 12, ada Boher Komenzi. Oke, untuk yang ubung 4A, Lesenzi und Horenzi. Horenzi die antworten zu. Jadi, bacakan dan dengarkan. Nah, kemudian susunlah ini, kan ada pernyataan 1, 2, dan 3 sama pernyataan ABC. Jadi, disuruh cocokkan. Tuh, disuruh cocokkan ya. Kemudian, disini ada seperti kartu nama, Zaitel Fuggerin, kemudian artinya tour guide, namanya Celina Lang. Nah, disini ada Deutsch, Deutsch itu bahasa Jerman, kemudian Spanish, kemudian ada English. Dan setelahnya itu ada alamatnya di address, pun dan telepon nomor, nomor telepon sama email dan website-nya. Yang pertama, untuk pernyataan pertama, pertanyaan pertama, bisa tolong dibaca. Oke, dan jawabannya kira-kira yang mana? B, itu kami aus Deutsch, lah. Oke, sehr gut. Unda, pertanyaan kedua sekarang? Well, sprechen C, jawabannya yang A. Oke, richtig. I speak English and Deutsch. Oke, sehr gut. Dan pertanyaan terakhir? Wo, wo, hansi? Jawabannya C, ihwone in Frankfurt. Oke, good. Lichtig, tadi ada beberapa ausprache atau translation-nya yang kurang tepat. Welche sprachen, welche sprachen, sprechen Sie, saya. Ich spreche Spanish, Englisch und Deutsch. Kemudian yang ketiga itu, wo, wonen Sie? Jadi hanya yang di tengah itu tidak terbaca, tapi O-nya itu yang dipanjangkan. Wo, wonen Sie? Ich wone in Frankfurt. Sprechen, sprechen Sie. Oke, good. Kita bisa dengarkan audionya. Kita bisa dengarkan audionya. Apakah sudah terdengar? O-nya? O-nya? O-nya. O-nya? O-nya. Woher kommen Sie, Frau Lang? Saya berkata bagaimana? Baik. Woher kommen Sie, Frau Lang? Saya berkata aus Deutschland. Welke Sprachen sprechen Sie? Saya berkata Spanian, Englian, dan Englian. Wo wohnen Sie? Saya berkata Frankfurt. Oke. Semua orang yang benar. Oke. 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 Kita lanjutkan ke latihan 4B. Variology, dan Dialog. Jadi, di sini itu ada Dialog. Nah, ini kita disuruh variasikan sesuai dengan identitas kita. Jadi, Geheiser, yang ini diganti dengan nama kita. Geheiser Hilia. Jadi, coba kita bermain. Dialog, berdialog. Antara Kak Ray dan Kak Tina. Siapa yang mau dulu? Yang menanyakan terlebih dahulu. Terserah. Oke. kayak duluan aja, Frau. Iya, boleh. Wie, haizu. It's Haize Ian. Woher kommen Sie, Frau. Aus Frankfurt. In Zurich. Oke, good. Nah, sekarang coba yang ada cetaknya itu abu-abu ya. Bercetak abu-abu itu diganti dengan sesuai dengan diri sendiri. Jadi, ayo-abu ya. Oke. Kita coba diulang lagi jamannya. Apa nggak sekalian diganti aja perurutannya. Saya yang jawab. Ya, nanti. Nanti. Oke. Wie, haizu. It's Haiz Ray. Woher kommen Sie, Frau. Aus Frankfurt. In Zurich. In Zurich. Boleh dibalik sekarang. Betukar. Agustina. Oke. Wie, haizu. Ihaize Agustina. Woher kommen Sie. Aus Indonesia. In Karawang. Oke. Takut. Jadi, tak raih prononosisinya. Und wo, wants to. Von. Wo, wants to. Ya. Richtig. Takut. Oke. Kita lihat di sebelahnya. Ada kotak. Wie, frage. Seperti ini. Ada kotak. Wie, frage. Aus sa gesat. Nah, disini ada. Wie, haizu. Untuk pertanyaan. Wie, frage. Wie, haizu. Dan jawabannya. Ich, haize. Wo, wants to. Jawabannya. Ich, wanne in. Ting-ting-ting. Woher, comes to. Ich, haizu. Ma, aus. Ting-ting-ting. Nah, w, frage. Itu adalah pertanyaan. Yang menggunakan. Pertanyaannya w. Disini ada. Wie. Kemudian wo. Ada woher. Nah. Ada satu lagi. Kemarin kita. Ada w, frage. Satu lagi. Kemarin. Yang menanyakan. Siapa kamu? Apa? Siapa kamu? Wie, haizu, si. Ya, itu pakaiannya yang ini. W, frage. Yang tadi pakaiannya. To be. Ver. Ver, zinzi. Rifting. Ver, zinzi. Atau ver. Di situ itu juga termasuk w, frage. Ada ver. Di situ. Jadi, w, frage ini adalah pertanyaan yang menggunakan kata-tanya v. Ada vi, wo, dan boher. Vi, wo, untuk boher. Oke. Kemudian, kalau lihat di bukunya itu ada angka dua. Di verbanya itu ada angka dua kan. Di belakang verbanya ada angka dua seperti ini. Nah, itu menandakan kalau verba dalam bahasa Jerman itu posisinya selalu ada di posisi nomor dua dalam kalimat. Jadi, heizu, vonu, komu, itu posisinya ada di nomor dua. Setelah vi. Dan di sini juga sama. Ternyataannya juga sama. Heizu, vonu, komu. Itu juga di nomor dua. Ini kan vi heizu, wo, vonu, woher, komu, do. Meskipun pertanyaannya, dari mana kamu berasal, susunan kalimatnya itu bukan woher, du, kom, bukan seperti itu ya. Tapi, verba atau kata kerjanya itu selalu di nomor dua, posisi nomor dua. Dan di ausa besat juga sama di pernyataannya, verba itu selalu ada di posisi nomor dua. Di posisi pertama nanti bisa diisi dengan personal pronomen seperti ini, atau subjeknya, atau beta, atau yang lainnya. Pokoknya verba itu ada di posisi nomor dua. Pak Leskla, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nine. Nine. Oke, jadi, dalam bahasa Jerman, verba itu selalu di posisi nomor dua. Di posisi pertama nanti tidak hanya untuk subjek saja, bisa diisi dengan keterangan waktu, keterangan tempat, itu egal, bebas. Pokoknya yang di posisi nomor dua itu harus verba. Misalkan, contohnya dalam bahasa Indonesia, Besok, atau kemarin, 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 saya, besok saja, besok saya pergi ke sekolah. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jerman, verba itu harus di posisi nomor dua, misalkan kita taruh kata keterangan waktunya besok itu di posisi pertama. Jadi, besok saya pergi ke sekolah itu, jadi verba ini harus ada di posisi nomor dua. Nanti, misalkan di susunan kalimatnya, ini juga benar. Ya, Morgan, Gaya, Ish, Indusyula, atau Ish, Gaya, Morgan, Indusyula, itu dua-duanya sama benar. Benar ya, dua-duanya ini. Yang penting, Gaya ini ada di posisi nomor dua. Verba itu selalu ada di posisi nomor dua. Nanti diingat-ingat ya, kalau misalkan menulis kalimat, verba-nya itu ada di posisi nomor dua. Oke, ikut. Kita lanjutkan ke kurs buh, masih di kurs buh, yang C, latihan 4C. Bisa dibaca instruksi soalnya, yang lesensi untuk sungguh-sungguh. Bentar, Pak. Yang tadi ya? Ya, yang di posisi buh. Lesensi und Ergensensi di Verben. Oke, richtig. Lesensi und Ergensensi di Verben. Jadi, baca dan Ergensen itu isi atau penuhi. Jadi, di sini ada kalimat rumpang. Jadi, diisi dengan verba yang tepat. Menggunakan verba yang tepat. Nah, ini ada Das ist Raulang. Ini adalah Raulang. Yang di, ada gambar di sampingnya itu, perempuan. Das ist Raulang. Jadi, mengajak pada gambar yang tanah itu mengajak pada gambar. Kemudian, Z. Z yang di, setelah Raulang itu. Z, pung-pung-pung aus Deutschland. Z ini mengacu pada Raulang. Ada tanda panahnya kan? Nah, itu berarti dia perempuan. Mengacu pada Raulang. Raulang, pung-pung-pung aus Deutschland. Seperti itu. Terus diganti dengan personal pronomen. Z, dia perempuan. Jadi, ini adalah Frau Lang. Dia, titik-titik, dari Jerman. Kemudian, Z, pung-pung-pung in Frankfurt. Dia, titik-titik, di Frankfurt. Silahkan diisi verba yang tepat. Silahkan diisi verba yang tepat. Gimana ya, Tadi? Saya kurang paham. Jadi, itu kan ada kalimat. Das ist Frau Lang. Ini adalah Frau Lang. Iya. Frau Lang itu yang digambar itu. Yang sebelahnya tulisan. Itu Frau Lang. Nah, kemudian Z. Z, dia perempuan. Dia perempuan ini merujuk pada Frau Lang. Ada tanda panahnya kan? Iya. Dia, titik-titik, dari Jerman. Jadi, Frau Lang ini, titik-titik, dari Jerman. Nah, nanti diisi ya. Di sini ada jawabannya Z. Kom. Z. Kom aus Deutschland. Dia berasal dari Jerman. Dan selanjutnya, silahkan diisi verba yang tepat di sini. Di punggung-punggung in Frankfurt. Ya, titik-titik. Kom aus. Kom aus. Titik. Z. Bon. Tidak S-T, tapi T. Z. Won. Ya, titik. In Frankfurt. Z. Won in Frankfurt. Dia tinggal di Frankfurt. Kita lihat di sini. Kalau pertanyaannya, Wo wands du? Di mana kamu tinggal? Pakai verba wonen. Jawabannya, Ich wone in. Saya tinggal di. Pakainya in. Sedangkan yang selanjutnya, Woher komst du? Dari mana kamu berasal? Ich kom aus. Jawabannya pakai aus. Ya. Kalau wo, di mana verbanya wons? Tinggal. Dan jawabannya pakai in. Kalau wefragenya woher? Pakai verba komen atau komst. Jawabannya aus atau dari. Bersambung. Oke. Kita sekarang coba yang kedua. Yang Jan. Jan. Jan, fung-pung aus Frankfurt. Saya pun-pung-pung in jury. Jadi diisi. Saya bayang. Jan. Jan. Frankfurt. Oke, verbanya benar. Nah, sekarang itu endungnya, otokonjugasinya yang gue menemukan. Jadi, ya, itu kan kom. Ya, Rifti, kom. Lagi-lagi. Oke, ya, Rifti. Karena ini adalah orang ketiga tunggal. R. Jadi, endungnya atau akhirannya itu T. Yang berasal dari Rangkut. Kemudian, kalimat selanjutnya. R. Born in Suri. Oke, Zabut. Rifti. Raphon in Suri. Ya, tinggal di Suri. Oke. Alles klar oder haben Sie fragen? Ya. Paham, Prat. Paham. Oke. Di tabel yang di sampingnya lagi itu ada verb und personal pronomen. Ya, ini konjugasi. Termasuk konjugasi. Wonen. Ich wohne. Du wohnst. Er, sie, es. Won't. Sie, anda, wohnen. Komen. Ich komme. Du kommst. Er, atau sie kommt. Sie, anda, kommen. Kemudian, sein. Verb sein atau to be. Yang sudah kita pelajari tadi. Ich bin, du, bis, er, sie, ist. Sie, sind. Oke. Tadi kita belajar lebih lengkap ya. Ada sembilan personal pronomen. Oke. Alles klar oder haben Sie noch fragen? Nein. Nein. Oke. Jadi untuk personal pronomen konjugasi, wefrager, sudah bisa dipahamin? Sudah. Lumayan. Lumayan. Oke. Ini sudah tadi. Nah, sekarang dibuka hubung sebuah. Hubung sebuah. Hubung sebuah. Sudah. Hubung sebuah. Seiden neun. Ist. C. Bitte offlen sie, bitte. All in sie, zu. Oke. Sudah. Nachdem sie. Bosa. Irland. Irland. Oke, nah disini ada latihan 4A, pertanyaan dan jawaban. Dicocokkan ya, ada 7 pertanyaan dan 7 jawaban. Silahkan dicocokkan terlebih dahulu, nanti kita bahas. Terima kasih. 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 Kita bahas dari yang satu. Yang membaca sekalian sama jawabannya ya. Siapa yang mau jawab? Yang nomor tiga. Yang nomor tiga. Yang nomor dua. Gwahir komisi. Yang E. Aus Brazilian Undo. Kurang tepat. Ada jawaban lain? Atau yang A? Yang A. Yang A. kenapa yang A ini kan sama-sama aus ya jawabannya nah kita perhatikan yang setelahnya, bedanya yang A itu unzi dan yang E itu undu nah ini pertanyaannya boher komenzi, pakainya zi kan jadi situasinya ini masih formal jadi pakainya yang A nomor 3 nomor 3 oke, 3 wow Henry jawabannya D B nomor 4 oke, it's frequency yang B English und Deutsch oke, richtig Belgian spraken spraken zi English und Deutsch richtig jadi Anda berbicara bahasa apa Inggris dan bahasa Jerman oke dan nomor 4 nomor 5 where we do jawabannya where we do jawabannya C Amelia oke, music dan nomor 6 nomor 6 who her comes to jawabannya yang A aus brasilian undu oke dan diletak tanyaan terakhir jawabannya 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 yang ini nih in Berlin untuk yang B oke, richtig benar jadi frage ibu masjub kaus saga G pertanyaan kebentuk cocok dengan pernyataan yang G oke dapet alesin richtig semuanya benar kita lanjutkan ke latihan 4B nah, di 4B ini tentang G frage ada where siapa thing who dimana who her dari mana nah, disini ada 4 kan ada 4 pertanyaan silahkan diisi dengan menggunakan wave frage manakah yang benar untuk mengisi kalimat rumpang apakah fair ibu atau boher bisa dipahami ya soalnya bisa selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ich wohne in Salzburg. Terus, wo wohne sie? Who wohne sie? Jawabannya? Who wohne sie? Wo, richtig. Unda nummer drei? Numa tiga? Ich bin Peter. Wie heißt du? Okay, richtig. Jadi, W frage, yang tepat adalah V. Ich bin Peter. Wie heißt du? Siapa namamu? Michaela. Okay, unda nummer vier? Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Okay. Saya berasal dari Ich bin ich bin? Ich bin in Salzburg. In Salzburg. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Deutschland? Ada yang tahu artinya Deutschland? Jerman. 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 Saya berasal dari Jerman. Okay. Untuk hubung yang B, latihan B, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas? Kita lanjutkan ke latihan yang C. Ergenzenzi. Jadi, disuruh diisi lagi kalimat rumpang berdasarkan pilihan yang di atas itu. Ada I, Du, R, Nyi, dan Z anda. Silahkan diisi dulu. Yang mana personal pronomen yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut. Silahkan diisi dulu. 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 Terima kasih. 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 Sudah, Prof. Sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah. Oke. Sekarang kita bahas yang Heisen. Verba Heisen Siapa yang mau jawab yang Heisen Kolom yang Heisen Jadi I Bagaimana Oke Heisen I Heisen Duhai Duhai R C Heise B Z Heisen Oke Ini aja ya E I itu dibaca I Urug yang di pertemuan kemarin E I dibaca I Jadi Heisen Heisen R atau C Heisen Kemudian Heisen Oke Terima kasih Thank you Kita Sekarang yang Wonen Wonen Is Wonen Do Wonen Er Odersi Wonen Si Odersi Wonen Oke Bisa diulangi Yang Do Yang Do Won 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 Yang Benar Yang Won Paket T St Won Oh Won Oke Oke B O H N St Won Jadi I Wonen Do Won R Odersi Won Si mereka Odersi Anda Wonen Dan ya Komen Komah Komah I Komah I Dukom R R Odersi Kom V Odersi Komen Oke Yang Yang Terakhir Yang Yang Sain Sain Itu Yang Sain Itu Apa Ya Dubi Dubi Dubinya Ih Bin Dubi Oh Iya Ih Bin Dubis Iya Oke 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 If Bin Dubis R Odersi Is Si Odersi Zin Oke Ritik Ritik Untuk Hukum G Ada yang Mau Ditanyakan Enggak Ada Kita Lanjutkan Terakhir Yang Hukum 4 E Oven Si Bite Das Bebungs Buk Buk Zai Te Cine Halaman 10 Ada E Welch Form Is Richtig Kroizen Jadi Disini Ada Pilihan E Kemudian Ada Pilihan Heisen Heis Sama Heise Pia And E Ada Pilihan Lagi Kom 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 Dipilih Salah Satu Kroizen Salah Kroizen Itu Disilang Yang Mana Diantara Tiga Pilihan Ini Yang Benar Oke Bisa Dipahami Soalnya Silahkan Dikerjakan 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 Terima kasih. 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 ...